Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali pemirsa semuanya dengan channel saya Seperti biasanya saya akan berbagi pengalaman servis elektronika Untuk kali ini saya kedatangan servisan TV Sharp Dengan gejala kerusakannya Terjadi pada remote kontrolnya tidak bisa masuk Atau tidak berfungsi Jika kita pakai untuk memindah ataupun mematikan Ataupun semuanya ini ya Semua tombol tidak berfungsi Dan pemiliknya sudah beli yang baru Yang lama juga tidak rusak Saya sudah mengeceknya menggunakan HP ini Semuanya berfungsi Kita lihat Yang baru juga berfungsi Jelas sekali Sebenarnya kerusakan yang terjadi bukan di remote kontrolnya ya Meskipun beli baru berapa kali pun Mau jenis apapun juga tidak akan berfungsi Karena yang rusak adalah Di bagian sensor TV nya Tidak bisa menerima sinyal remote ini Namanya juga user atau pemakai ya Tidak tahu yang mana yang rusak Tahunya remote tidak berfungsi Langsung beli baru Dan tetap tidak berfungsi Akhirnya dibawa ke sini Oke kita cek untuk bagian sensor remote nya Kita bongkar TV nya Oke TV sudah kita bongkar Langsung kita cek Tertuju di bagian sensor remote Ini adalah sensor remote TV Sharp Ini ori dari pabriknya memang seperti ini ya Ada ground nya di samping Mohon maaf ini agak gelap Karena lampu yang biasa saya gunakan Untuk bikin konten Kebetulan sedang mati ini Belum ada gantinya Jadi menggunakan lampu seadanya Oke pertama kita lakukan solder ulang dulu ya Siapa tahu dengan di solder ulang Bisa jadi karena ini agak retak-retak Nanti kalau sudah kita solder Ternyata masih belum jadi Baru kita lakukan pengecekan tegangan Oke saya jelaskan sedikit Ini adalah kaki ground Ini dibatasi dengan resistor 0 ohm Atau air fuse ya Ini ke ground dari sensor nya Bagian samping ada dua buah ground Dan yang tengah adalah tegangan positifnya Biasanya untuk B plus dari sensor remote ini Sekitar 5 volt Kurang lebih Dan yang ini adalah IR atau input remote nya Biasanya langsung menuju ke IC program Kita akan melakukan pengecekan tegangan dulu disini Yaitu di kaki tengah dan samping ini Oke di kaki tengah Di tegangan supply untuk sensor remote Kita lihat Ya ada tegangan 4,6 volt Normal ini untuk tegangannya Kemudian di tegangan IR nya Oke di tegangan IR nya Kita lihat Dan rupanya cuma 1,1 volt Ini kurang sekali ya untuk tegangan IR nya Pertama kita akan mengganti sensor remote ini Karena saya kebetulan punya sensor nya Nanti kalau sudah diganti Ternyata masih tetap Baru kita lakukan pelacakan tegangan selanjutnya Sampai ke IC program atau Ke IC ini SMD ini Ya ini sensor remote nya Lebih baik langsung kita ganti saja dulu Karena meskipun di cek Biasanya dengan pengecekan normal Namun sering terjadi Sensor remote tersebut ternyata rusak Jadi langsung saya ganti saja Oke ini sensor penggantinya Langsung kita pasang Kakinya ini sama persis ya Karena ini punya TV shaft Oke setelah kita pasang Langsung saja kita lakukan pengecekan tegangan dulu Oke di kaki tengah ini Supply untuk sensor remote 4,87 Ada kenaikan sepertinya ini Dan di IR nya Langsung naik ini Kita lihat 4,84 stabil ini Oke langsung kita coba Kita tes menggunakan remote nya Karena setelah kita ganti sensor nya Tegangan sudah normal semua Sebentar saya pasang antena dulu Oke antena sudah saya pasang Tidak perlu kita balik untuk mesin TV nya Kita intip disini saja Remote Kita mainkan remote nya Ya langsung sudah jadi ini remote nya Sudah masuk remote nya Berarti memang kerusakan ada pada sensor nya Oke cukup sekian video saya untuk kali ini Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih